Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Penjor, merupakan suatu alat yang mencirikan perayaan Hari Raya Galungan. Terdapat beragam jenis penjor dengan simbol dan makna filosofis masing-masing. Salah satunya adalah penjor anten yang mencirikan di rumah bersangkutan terdapat pengantin baru. Rupa penjor anten biasanya berbeda dengan penjor yang dibunakan dalam merayakan Hari Raya Galungan. Seperti pilihan, penjor anten tidak hanya terdiri dari sebuah penjor, namun dua buah yang mencirikan sepasang pengantin. Jika diukur, penjor anten lebih tinggi daripada penjor galungan pada umumnya. Meski demikian, sarana yang digunakan dalam penjor anten tetap sama dengan penjor galungan, seperti bambu, janur, kelapa, sampian, kain, buah-buahan, dan cacat. Penjor anten diperuntungkan bagi keluarga yang baru saja melangsungkan pernikahan, sehingga penjor anten memiliki ciri khusus yakni seperti lamak dan cedigan yang ada di sanggah penjor anten berukuran sangat panjang. Namun di gianya, tidak semua penjor anten memiliki rupa yang sama karena tergantung dari kemampuan masyarakat. Ada penjor anten yang memiliki banyak variasi dan juga ada yang sederhana. Penjor yang tinggi dan lamak yang panjang melambangkan laki-laki dan perempuan, dengan demikian dapat dipastikan di rumah pengantin baru tersebut akan menghasilkan tradisi nakan ngejot tumpang. Jaya Kusuma Bali TV